Awalnya gue juga bingung ya, kok anak pertamanya waktu di rumah sakit histeris kayak begitu, tapi gue putusin untuk denger Emy dengan seksama, makanya gue pantengin podcastnya Dini Sumargo, podcast Ibu Grace Tahir, Dr. Richard, lalu terakhir sama Hanseol di Korea Realmeet dan bagus pake bahasa Korea, biar netizen Korea juga tau jalan ceritanya. Nah gini, kenapa gue lebih percaya sama Emy? Cara dia menyampaikan, ya gak? Dia tuh ya kalau lagi di interview, matanya fokus, gak belalakan kemana-mana gitu, dan emosinya tuh disampaikan dengan baik, jadi gue bisa melihat betul kepedihan seorang istri dan seorang ibu, dan itu gue gak dapet di suaminya maupun anak-anaknya. Mari kita bahas. Gue gak ngerti device apa yang dipake suami dan anak-anaknya. Kadang gini nih, tangan kiri gue nih, jadi terlihat kayak tangan kanan, padahal itu tangan kiri. Tapi yang gue liat selama di podcast, dirikan mata suaminya tuh ke bawah, ntar ke samping, agak lama. Yang anak pertama, liatnya ke atas gitu, lalu liat juga ke samping, agak lama. Gak tau ya, yang parkar ekspresi, coba jelaskan. Itu maksudnya kayak gimana? Cuman bagi gue, itu sangat tidak natural. Nah, muncul nih sekarang, pagi-pagi, gue liat ada video dari anak kedua, makin blunder dong. Mari kita bahas tiga hal yang blunder. Pertama, nih anak seorang orang mau ngasih tau, saya cuman sendirian nih, di ruangan. Secara singkat, dia kasih liat keadaan kondisi ruangan dia. Wah, sendiri nih ya, awal-awal sih sepi suaranya. Kan pas tangan dia lagi begini dong, ada bunyi tuh, kresak-kresak, kayaknya kayak kantong plastik snek baru dibuka, dan isinya dikocok-kocok. Itu ada siapa itu di situ? Berarti, anda tidak sendiri. Kedua yang bikin blunder, si bocah nomor dua ini, tiba-tiba keceplosan ngomong, ada new mother. Berarti bener dong, yang Amy bilang, suaminya selingkuh. Karena kemarin di podcastnya Dr. Richard, dia ditanya, selingkuh apa kagak? Kagak bisa ngomong kan, gitu. Muter-muter, muter-muter. Orang mah yang bener, gak dong, saya gak selingkuh, saya bisa buktikan saya gak selingkuh. Dia gak bisa ngomong. Amy, ada buktinya, cat-catan dia dulu sama selingkuhannya, ada saksi matanya. Nah, ini anaknya, keceplosan. Nah, dia duduk Amy selingkuh, ada buktinya gak? Lalu, andai pun dia bilang, oh iya, kan Amy duluan yang selingkuh. Lalu, lu membalas selingkuh dengan selingkuh. Katanya bapak yang baik memikirkan tentang anak-anaknya, mental hatinya. Kok kayak gitu? Nah, ketiga yang blunder di video itu. Itu anak kecil, umur 9 tahun. Taruh, tahu dari mana dia hal-hal detil tentang keributan bapak ibunya, gitu. Kok si anak bisa bilang, ibunya gak melayani suaminya dengan baik? Hah? Masa si anak sekecil itu bisa ngerti kayak gitu-gituan? Lalu, tahu lagi katanya, ibunya kerja sama ini pria-pria yang suka main ke rumahnya, gak dibayar. Tahu dari mana, coy? Kalau itu bukan ajaran bapaknya. Sebenarnya, kalau mau diperhatikan bahasa Inggrisnya dengan baik, tuh anak keceplosan sih. Tahu itu dari bapaknya. Sekarang logikanya, orang tuh macam apa? Membahas hal-hal kayak gitu sama anak di bawah umur. Lalu, kenapa selalu anak-anaknya dimajukan untuk meng-clearkan nama dia? Ini aneh gak? Emangnya anda gak bisa speak up untuk diri sendiri? Ngapain ngelipetin anak? Wah, masalah anda sama istri, itu urusan anda? Harusnya anda tuh ke konsul pernikahan kek, ke psikolog kek. Ngapain kek? Jangan dibetin anak, itu tidak etis. Gak ada tuh namanya bekas ibu sama bekas bapak. Yeh, disitu makanya gue rada rempet sama Mr. Aiden. Lo pake heran, kenapa sih netizen semua belain istrinya? Ya, lo dong coba berusaha untuk dibela. Dengan memberi buktian jelas, ngomongnya jangan muter-muter. Logika lo cacat. Lo sama anak, lo ngomongnya sama ibunya. Never. You say never. Mengurus anak. Tapi di sisi lain, lo bilang dulu anak lo nilainya straight A. Nah, bisa straight A itu gimana? Sedangkan lo VP, lo sibuk. Yang ngajarin tuh anak siapa ya? Gue tanya. Sekarang gira prestasi anak yang menurun, lo salahin lagi ibunya. Padahal lo di podcast ngomong. Gue sebagai VP pun sibuk-sibuk gini, gue ngurusin anak kok ngasih vitamin. Masak ini itu. Lo jangan kayak gitu dong. Beneran never. Jangan gunakan kata-kata itu dalam masalah perkawinan. Never. Are you sure? Never. Istri lo aja ya, masih bilang lo tuh pria yang baik, ayah yang baik. Lo tuh sebenarnya awal-awalnya tuh yang membuat dia jatuh cinta sama lo karena lo cerdas. Ini semua berubah semenjak ada si itu tuh. Kalau lo kan enggak, lo memberi kesan 16 tahun ini enggak ada bagus-bagusnya. Kalau enggak ada bagus-bagusnya ya, ngapain tunggu 16 tahun, bikin anak empat. Itu loh kenapa kita tuh enggak ngerti jalan pikiran lo. Gitu, Pak. Kalau lo mau dibelain, siapkan bukti. Kalau ngomong yang bener, jangan mencela-mencelek. Gestur tubuhnya yang bener. Dan jangan gunakan lagi anak-anak untuk ngebela lo. Enggak adil. Oh iya, ada yang lupaan. Gue dapet keterangan dari YouTube. Dr. Richardnya bilang, yang menghubungi dia untuk klarifikasi soal kasus Emy, itu anaknya Emy yang nomor satu. Kok plak enggak sih? Kok anak sekecil itu bisa kepikiran, coba yuk kita hubungi Dr. Richard untuk klarifikasi soal papaku. Lalu dia bisa dapet nomor kontaknya itu dari mana? Coba. Lalu anehnya di YouTube, Dr. Richard bilang, aku mau kasih kamu nomor aku ya, biar kalau ada apa-apa aja kamu bisa hubungin aku. Tepot. Ini yang nyambung gimana nih? Yang bener yang mana ceritanya? Bingung ya?